Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube kita, Pengejar Mimpi Buat yang mau bergabung di Les Penama Bawenje, kalian bisa langsung WA ke kami dan jangan takut untuk ketinggalan materi karena kami punya rekamannya dari awal pertemuan Di video kali ini kita akan membahas TPS di materi mencari rata-rata atau min Nah sekarang kita ke soal yang pertama Di sini ada tabel ulangan kimia siswa kelas 11 IPA Lalu yang ditanya adalah hitunglah rata-rata nilai ulangan kimia siswa kelas IPA tersebut Berarti kita harus cari rata-ratanya Sedangkan rata-rata itu rungusnya adalah Rata-rata itu sama dengan jumlah data Dibagi sama banyaknya data Nah sekarang ini ada tabel ada nilai sama frekuensi Nilainya ini berarti datanya Nah si frekuensi ini itu berarti ada berapa banyak data Kalau kita mau cari jumlah datanya berarti nilainya dikali ada berapa banyak Nah disini yang nilainya 6 ada 5 frekuensinya atau ada 5 orang berarti gitu kan Berarti ini tinggal 6 dikali 5 Sama dengan 30 Lalu yang nilainya 7 ada 18 orang berarti disini ada 7 dikali 18 7 dikali sama 18 hasilnya adalah 126 Lalu yang nilainya 8 ada 12 berarti tinggal 8 dikali 12 8 dikali 12 96 Lalu ini kita jumlahkan sebagai jumlah data Oke 30 ditambah 126 ditambah 96 Hasilnya adalah 252 Nah ini sebagai jumlah datanya Nah sekarang banyak data Banyak data itu yang mana Banyak data itu adalah si total dari frekuensi Berarti 5 tambah 18 tambah 12 berarti 35 Maka rata-ratanya adalah jumlah datanya 252 dibagi sama banyaknya data Itu ada 35 Berarti disini ada 35 siswa 252 dibagi 35 itu sama dengan 7,2 Berarti nilai rata-ratanya adalah 7,2 yang delta Gitu ya Misalnya ada soal tapi dalam bentuk tabel Gitu Oke kita coba ke next soal sekarang Di soal yang kedua ini Nilai rata-rata ulangan matematika 13 siswa itu adalah 7,4 Lalu ada 3 orang siswa yang ikut susulan Dan nilainya mereka itu 6,9 7,8 sama satu lagi 9,1 Maka yang ditanya adalah nilai rata-rata ulangan matematika yang sekarang Berarti awalnya itu ada 13 siswa Dengan rata-ratanya itu adalah 7,4 Gitu kan Nah masuklah 3 siswa baru Oke 3 siswa baru ini nilainya ada 6,9 Ada 7,8 Dan satu lagi ada 9,1 Nah sekarang Tadi kan kalau lumus rata-rata itu adalah Jumlah data Dibagi sama banyaknya data Oke Nah ketika 13 siswa ini Berarti banyaknya data ada 13 Lalu rata-ratanya adalah 7,4 Maka kita cari jumlah datanya dulu Berarti kita misalnya disini JD Berarti cara jumlah datanya Cara cari jumlah data adalah 7,4 dikali sama 13 Gitu 7,4 dikali 13 Hasilnya adalah 96,2 itu sebagai jumlah data Oke Lalu sekarang kita kan disuruh cari nilai rata-rata yang baru Ketika si 3 siswa ini masuk Berarti ini adalah rata-rata yang baru Oke Berarti itu sama Rumusnya adalah jumlah data Dibagi sama banyak data Oke Jumlah datanya berapa Jumlah datanya itu kan berarti data sebelumnya Ditambah sama siswa-siswa yang baru Data sebelumnya itu berarti yang mana Yang ini Jumlah data di saat rata-ratanya 13 siswa Berarti disini 96,2 Ditambah nilai siswa-siswa yang baru Berarti ada 6,9 Ada 7,8 Sama satu lagi ada 9,1 Dibagi banyaknya data Banyaknya data berapa Awalnya ada 13 siswa Ditambah siswa barunya 3 Berarti 13 tambah 3 itu 16 Oke Berarti disini siswa barunya jumlahnya ada 16 Maka rata-ratanya adalah 96,2 Ditambah 6,9 Ditambah 7,8 Ditambah 9,1 Itu hasilnya adalah 120 Dibagi sama 16 Maka rata-ratanya disini adalah Berapa? 7,5 Rata-ratanya yang barunya adalah 7,5 Berarti jawabannya yang opsi 7,5 Seperti itu ya Kalau misalnya Ada Tipe soal yang ditanya adalah Rata-rata yang baru Ketika ada data baru yang muncul Kita coba ke soal yang lain Tipe soal yang lain Di soal ini Nilai rata-rata ulangan dari Mata pelajaran biologi 32 murid adalah 7,5 Nah setelah itu Ditambah lagi dengan nilai agung Rata-ratanya berubah Jadi 7,4 Maka yang ditanya adalah Nilainya agung berapa Nah sekarang kita ke 32 murid dulu Jadi ketika 32 murid Rata-ratanya jadi 7,5 Gitu kan Nah terus sekarang Kita disuruh cari rata-rata yang baru Berarti disini Rata-rata yang baru Rata-rata B Gitu aja yang baru Sama dengan Jumlah data Jumlah data yang lama Ditambah nilai agung Sekarang kita misalkan nilai agung itu A Gitu kan Kan sama nilai agungnya masuk Nah kita misalkan A Berarti jumlah data yang lama Ditambah nilainya agung yang A Dibagi sama Banyaknya data Banyaknya data berarti ada berapa Awalnya 32 murid Ditambah sama si agung 1 Berarti 32 tambah 1 Atau 33 Maka rata-rata yang baru adalah Kita cari dulu nih Jumlah data yang lama ada berapa Kan rata-rata yang lama itu 7,5 Berarti rata-rata adalah Jumlah data Dibagi sama banyaknya data Banyaknya data itu berarti 32 murid Nah berarti jumlah data yang lama ini Itu adalah 7,5 dikali 7,5 dikali 32 Berarti disini 240 adalah jumlah data yang lama Berarti tinggal kita masukkan Jumlah data yang lama ini itu 240 Ditambah nilai agung Dibagi 32 tambah 1 33 Sedangkan rata-rata yang baru Kita udah dikasih tau Itu adalah 7,4 Nah berarti 7,4 Dikali 33 Sama dengan 240 Ditambah sama A Gitu ya Nah 7,4 Dikali 33 Itu adalah 244,2 Ditambah 240 Ditambah A Oke Berarti nilai A disini adalah 244,2 Dikurang 240 Berarti nilai A nya adalah 4,2 Berarti yang A itu kan tadi nilai agung Maka nilai agung adalah 4,2 Yang opsi A Gitu ya Ini kalau misalnya Satu siswa bertambah Kalau tadi yang soal sebelumnya itu Ketika ada 3 siswa bertambah Nah sekarang cuma ada 1 siswa doang bertambah Maka tinggal kita masukkan aja Jumlah data yang lama Ditambah nilai yang baru Dibagi sama Jumlah data totalnya ada berapa Gitu Oke Semoga tidak bingung soal rata-rata ini Kita coba kenaik soal lagi Untuk cari Tau tipe soal yang lainnya Dari rata-rata Sekarang di soal ini Itu ada 2 nilai yang tidak diketahui Jadi ada rata-rata dari 4,5,X, dan Y Itu rata-ratanya adalah 5 Maka jika nilainya itu 7,8,9,X,Y Itu rata-ratanya jadi berapa Gitu Nah sekarang kita ke yang Rata-ratanya 5 ini dulu Berarti kan Rata-ratanya itu adalah 4 ditambah 5 Ditambah X Ditambah Y Dibagi banyaknya data Berarti ada 4 kan Karena 1,2,3,4 4 itu rata-ratanya sama dengan 5 Berarti disini 5 sama dengan 4 tambah 5 itu 9 Tambah X Tambah Y Dibagi 4 Gitu 4 yang kita pindah ke ruas kiri Berarti 5 kali 4 Sama dengan 9 Tambah X Tambah Y 20 Sama dengan 9 Tambah X Tambah Y Lalu 9 yang kita pindahkan ke ruas kiri Berarti 20 dikurang 9 Sama dengan X Tambah Y Berarti ini 11 Sama dengan X Tambah Y Berarti ini kita diamkan dulu Seperti ini Nah sekarang kita coba ke rata-rata Jika nilainya 7,8,9,X, dan Y Nah sekarang disini Rata-rata Ketika nilainya ada 7 Berarti ditambah 8 Tambah 9 Tambah X Tambah Y Dibagi Nah ini ada berapa data Ada 1,2,3,4,5 Berarti ini ada 5 data Oke 7 Tambah 8 15 15 Tambah 9 Jadi 24 Ditambah X Sama Y X Tambah Y disini berapa Yang ini X tambah Y Itu 11 Berarti disini kita masukkan X tambah Y nya 11 Dibagi Sama 5 Berarti 24 Tambah 11 Itu adalah 35 Berarti 35 Dibagi sama 5 7 Berarti rata-rata ini Adalah 7 Gitu Oke Berarti jawabannya adalah Yang opsi E Gitu ya Kita ke next soal Di soal ini Rata-rata tinggi badan pada Suatu kelompok siswa Yang terdiri Atas 5 orang Itu rata-ratanya adalah 155 Nah setelah anggota kelompok Bertambah 1 Berarti disini masuk Satu orang lagi Atau satu data lagi Nambah Rata-ratanya berubah Jadi 156 Nah ini mirip Soal yang sebelumnya Nah yang ditanya adalah Tinggi badan siswa Yang masuk ke Kelompok tersebut Adalah Gitu Berarti Kita cari dulu Jumlah data Dari 5 orang siswa Ini berapa Gitu Berarti kan Rata-ratanya itu adalah 155 Rata-ratanya 155 Sama dengan Jumlah data Dibagi banyaknya data Banyaknya data adalah 5 orang Berarti Yang ini Jumlah datanya adalah 155 Dikali 5 Yaitu 775 Oke Berarti kita nemu Jumlah data ketika ada 5 orang siswa Nah sekarang kita disuruh cari Ketika 1 orang nambah Berarti Rata-rata Sama dengan Jumlah data yang sebelumnya Jumlah data yang 5 orang Ditambah Nilai 1 orang yang baru masuk Kita misalkan Nilai 1 orang yang baru masuk Ini adalah X Ya Kita misalkan X Untuk orang yang baru masuk Berarti disini adalah X Dibagi sama Banyaknya data Banyaknya data berapa Awalnya ada 5 orang Nambah 1 siswa baru Berarti ada 6 orang Oke Rata-ratanya tadi jadi 156 Berarti disini Rata-ratanya 156 Jumlah datanya itu Yang sebelumnya adalah 775 Ditambah nilai yang baru Dibagi sama 6 Oke Berarti sekarang 156 Dikali 6 Semerangan 775 Ditambah X 156 Dikali 6 Itu 936 Semerangan 775 Ditambah X Maka nilai X adalah 936 Dikurang 775 Itu adalah 161 Ini masih dalam Satuan Sentimeter Karena di opsi Adanya satuan Meter Berarti dia Turun 2 tangga Turun Dia naik 2 tangga Atau dibagi 100 Berarti Si X nya Adalah 1,61 Meter Gitu Berarti Jawabannya adalah 1,61 Meter Oke Dari Sentimeter Kita ubah dulu Ke Meter Gitu Sekarang kita ke Soal selanjutnya Ini soal terakhir Jadi nilai rata-rata Siswa Putra Adalah 78 Lalu siswa putrinya Adalah 70 Dan jika rata-rata Keduanya digabungkan Antara siswa putra Sama putri Itu adalah 73 Jadinya Maka kita disuruh cari Perbandingan Banyaknya siswa putra Sama siswa putri Nah sekarang kita Ke Rata-rata siswa Berarti Kalau rata-rata siswa Yang dicari Rata-rata siswa Disini kan Maksudnya gabungan Antara putra Sama putri Gitu ya Berarti Kita misalkan Putra itu adalah L Dan putrinya itu adalah P Laki-laki dan perempuan Gitu misalnya Berarti rata-rata Si gabungan siswa Putra sama putri Itu adalah Jumlah data Yang laki-laki Ditambah Jumlah data Data yang perempuan Dibagi Banyaknya siswa Laki-laki Ditambah Siswa yang perempuan Gitu Nah rata-rata Siswanya disini Tadi adalah 73 Berarti ini adalah 73 Sama dengan Jumlah data Jumlah data Jumlah data laki-laki Jumlah data laki-lakinya berapa Berarti Kita kan belum tahu Nah Tadi disini Cluenya adalah Nilai rata-ratanya itu Yang putra Adalah 78 Atau laki-laki Kalau misalnya Kalau misalnya Rata-rata putranya 78 Berarti kan 78 Sama dengan Jumlah data Dibagi Sama Banyaknya Banyaknya Yang laki-laki Gitu kan Berarti disini Jumlah data Si laki-lakinya Itu adalah 78 Dikali Banyaknya Laki-laki Atau kita misalkan Sama L Gitu kan Berarti Jumlah data laki-laki Ini Itu adalah 78 Kali Banyaknya itu Laki-laki Atau L Kita misalkan Ditambah Jumlah data Perempuannya ini Berarti Tinggal 70 Dikali Banyaknya Perempuan Berarti 70 Kali P Gitu Nah Ini berarti Tinggal L Tambah P Oke Berarti ini Kita kali Berarti 73 Dikali L Tambah P Yang ini Kita pindah Ruas ke kiri Maksudnya Sama dengan 78 Dikali L Ditambah 70 Dikali P Oke Nah 73 Kali L Berarti ini 73 L 73 Kali P 73 P Oke Ini 78 L Ditambah 70 P Oke Nah Sekarang Kita pisahin Antara yang P Sama yang L Gitu Berarti Gini 73 P Yang P Yang ini Pindahin Ke ruas Kiri Berarti Min 70 P Yang ini 78 L Yang 73 Pindah Ke ruas Kanan Berarti Jadi Minas Gitu Ya 73 P Dikurang 70 P Berarti Ini Sisa 3 P Sama Dengan 78 Dikurang 73 Berarti Ini Sisa 5 L Oke Nah Sekarang Kita kan Disuruh Cari Perbandingan Siswa putra Dan putri Tadi yang putra itu Kita misalin Dengan L Yang putri itu Kita misalin Sama P Berarti Yang dicari adalah L Banding P Gitu ya L Banding P Itu berarti Berapa Nah disini kan Sebelah sini L Sebelah sini P Berarti yang P Itu kita Pindahin Ke ruas Kanan Berarti Ini jadinya 3 Yang 5 Pindah ke ruas Kiri Jadinya Per 5 Sama dengan L Yang P Ini tadi Kita pindahin Ke ruas Kanan Berarti jadinya Per P Nah Udah deh Berarti kita nemu 3 per 5 Itu sama dengan Laki-laki Banding Perempuan Jadi Laki-laki Banding Perempuan Sama dengan 3 Banding 5 Maka Yang benar Opsinya Yang A Gitu Jadi ini adalah Beberapa Tipe-tipe Soal Model-model Soal Yang biasa Dikeluarkan Untuk Mencari Rata-rata Gitu Jadi ada yang Misalnya dia Bentuknya Tadi tabel Atau Ada yang Diagram juga Atau ada yang Dicari Data yang Siswa yang baru Atau data yang Baru berapa Gitu Atau yang Perbandingan Di soal Yang terakhir Ini Yang dicari Adalah Perbandingan Antara Banyaknya Putra Sama Banyaknya Putri Gitu Jadi ini Sekiranya Tipe-tipe Soal Yang akan Yang kemungkinan Besar Akan muncul Di TPS Nanti Gitu Semoga Jika kalian Menemukan Tipe Soal Untuk Rata-rata Kalian bisa Mengerjakannya Dengan mudah Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kalian Semoga Video kami Bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa Subscribe Akun ini Like Comment Dan share Video ini Ke teman-teman Kalian See you Di next video Wassalamualaikum Wr. Wb Wb